Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaih islami tuinda yang nyaramati Allah. Kembali lagi di islami tuinda. Mengingatkan aja nih, ya hari ini kita sedang membahas tentang perasangkamu membawa petaka. Jadi jangan sembarangan berperasangka sama orang. Bisa jadi petaka nih, narehan nih. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Jangan sampai jadi petaka nih. Ayo silahkan. Jadi untuk Ustaz Syam, mau nanya nih Ustaz. Nah yang tadinya sebelum ika nih, apakah benar dahulu Rasulullah itu hampir terpancing perasangka buruk hanya karena madu? Kok bisa Ustaz? Itu seperti apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baik geruk-geruk Ustaz Mawalana, tawamin milakan Allah, Mas Fadli, serta para alim ulaman milakan Allah SWT. Jika lo yang ditanyakan adalah kisah salah satu surah, yakni surah At-Tahrim. Ya ayuhannabiyyulima tuharrimu maa ahallallahunak tabtagi marzata azwajik. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Nabi SAW, kedua istri beliau yang muda-muda, yakni Ibu Nda'ish radiyallahu ta'ala anha waradaha, kemudian ada juga Zainab atau yang disebutkan di riwayat yang lain adalah Hafsa. Kemudian mereka ini bersekongkol dengan baginda Nabi SAW, karena Nabi SAW punya minuman kesukaan, yakni madu yang dicampurkan atau madu yang dibikin jus. Kemudian Nabi SAW di rumah salah satu istri beliau, itu sering diberikan minuman tersebut. Maka ketika Nabi SAW minumnya, saking nikmatnya Rasulullah SAW meminumnya, maka kadangkala Nabi itu offer waktunya di rumah itu. Jadi Nabi kadangkala terlambat untuk pindah ke rumah yang lainnya, atau pulang ke rumah yang sebelumnya, yang mempunyai jadwal. Maka subhanallah, ketika Rasulullah SAW diberikan minuman tersebut, maka bersekongkollah Ibu Nda'ish dengan istri yang muda yang lainnya. Maka kata Ibu Nda'ish radiyallahu ta'ala anha waradaha, nanti kalau dimana giliran Rasulullah, kalau pulang bilang aja begini, ya Rasulullah, ada kayaknya bau mulut anda gak terlalu enak nih hari ini. Subhanallah, mereka melakukan hal tersebut, akhirnya apa yang terjadi, Rasulullah pulang ke rumah, dikatakan oleh Bunda Aisyah, habis makan apa sih kok kayaknya gak enak bau mulutnya. Rasulullah merasa kok gini ya, padahal Rasulullah adalah orang yang sangat menjaga kebersihan mulut. Kata baginda Nabi SAW, seandainya tidak memberatkan untuk umatku, maka kuajibkan siwak baginya setiap mau sholat gitu. Saking Rasulullah SAW sangat memperhatikan aroma mulutnya, bau mulutnya Subhanallah, aroma badannya Rasulullah SAW sangat sempurna, baik fisiknya, akhlaknya. Namun ternyata, karena adanya kecemburuan terjadi, maka istri beliau bersekongkol untuk mengatakan, Rasulullah SAW memiliki bau mulut yang gak enak. Maka istri yang kedua pun mengatakan, oh iya ada perasaan gak enak gitu. Maka Rasulullah SAW termenung di pinggir, di kota Madinah dengan mengatakan, kayaknya ada yang salah ini. Apa yang salah? Maka ternyata Jibril SAW datang membawakan jawaban. Ketika Rasulullah SAW diceritakan oleh Jibril SAW, ternyata istrinya cemburu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mulai hari ini saya haramkan Madu. Ditegur langsung oleh Allah SWT. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuhalimu ma'a hallallahunak, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Tabataghi marda ta'az wajik, hanya untuk mencari atau membuat ridha' para istrimu. Maka subhanallah, ini maknanya apa? Kebenaran itu harus disampaikan. Dan tidak semua orang kita bisa membuat senang kepada kita. Jika kita menyampaikan kebaikan, ada orang yang tidak senang kepada kita, itu bisa saja terjadi, wajar saja terjadi. Namun, kalau mayoritas tidak suka kepada kita, kita yang harus introspeksi diri. Banyak juga orang mengatakan dengan alasan, oh kan kita tidak bisa membuat semua manusia ridha' seperti tadi yang dikatakan Rehan. Tapi, kalau kebanyakan manusia tidak ridha' kepada kita, berarti kita yang harus introspeksi diri. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi hikmahnya juga salah satunya aja lah, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Ini Masya Allah.